Hai semuanya Assalamualaikum kali ini saya membuat cookies lagi teman-teman yang suka coklat wajib cobain kukis satu ini dijamin pasti ketagihan saya belum nonton yang belum subscribe subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan resep-resep berikutnya terima kasih pertama-tama potong menjadi dua bagian cokostiknya saya satu resep ini memakai 275 gram sampai 300 gram coklat stik saya pakai merek colata ya coklat ini meskipun dipanggang tidak akan leleh beda dengan coklat batangan yang akan leleh saat terkena panas teman-teman bisa mencarinya di toko bahanku ya pasti ada coklat ini untuk bahan keringnya siapkan 270 gram tepung terigu 70 gram tepung maizena untuk tepung terigunya saya pakai yang kunci biru teman-teman juga bisa pakai yang segitiga biru ya lalu sisihkan dulu di wadah lain siapkan satu saset margarin atau 200 gram saya pakai margarin merek palmia royal lalu 100 gram gula halus lalu kocok margarin dan gula halus sampai lembut teman-teman juga bisa pakai mixer dengan speed paling rendah selesai saja ya kocok sampai lembut setelah margarin dan gulanya sudah tercampur rata dan margarinnya tambahkan 1 butir kuning telur lalu aduk sampai rata setelah semuanya tercampur rata tambahkan campuran tepung tadi masukkan semuanya lalu aduk semuanya sampai rata dan adonan kalis setelah adonan sudah kalis seperti ini atau sudah mengumpal berarti sudah siap untuk dicetak ya hasilnya seperti ini siapkan plastik yang agak lebar lalu ambil secukupnya adonan gilas menggunakan rolling pin atau tangan sampai ketebalannya kira-kira setengah cm setelah adonan sudah digilas potong sesuai ukuran coklatnya tadi ya lalu tambahkan coklatnya supaya lebih mudah untuk dipotong jadi untuk adonan kulitnya itu disesuaikan dengan ukuran coklatnya ya selamat menikmati setelah itu langsung tata di loyang yang sudah dioles dengan margarin cetak semuanya sampai habis ya lalu ambil sedikit adonan tipiskan menggunakan rolling pin atau tangan ini untuk hiasan ya atau pemanis supaya hasil kukisnya itu lebih cantik saya pakai seperti ini ya teman-teman pakai cetakan seperti ini lalu saya ambil nah hasilnya seperti ini teman-teman nanti ini ditaruh di atas coklatnya ya supaya hasilnya lebih manis setelah itu langsung taruh di atas coklatnya dan sedikit ditekan hasilnya selebih manis ya teman-teman kelihatan lebih cantik tapi kalau teman-teman nggak punya cetakan seperti saya yang punya tadi teman-teman bisa ambil sedikit ditekan sedikit adonan lalu dipulung dipanjangkan seperti ini lalu dibuat seperti ikat pinggang seperti ini ya jadi hasilnya seperti ini nah hasilnya seperti ini teman-teman nggak kalah cantik ya hasilnya sama-sama bagus jadi kalau teman-teman nggak punya cetakan seperti saya tadi bisa dihias seperti ini setelah semuanya selesai dihias adonan siap untuk dipanggang oven ini sebelumnya sudah saya panaskan ya lalu lubang ovennya ini saya buka supaya ovennya tidak terlalu panas taruh dua loyang sekaligus di rak paling bawah dan di rak tengah panggang selama 40 menit menggunakan api kecil tapi nanti saat 20 menit ditukar ya posisi loyangnya kalau untuk oven listrik bisa baca keterangannya di atas ya setelah 20 menit berlalu saya tukar posisi loyangnya supaya matangnya lebih merata lalu panggang lagi selama 20 menit atau sampai bawahnya kecoklatan ya setelah matang biarkan sampai benar-benar dingin dulu sebelum diangkat dari loyang hasilnya seperti ini teman-teman kita ambil satu contohnya seperti ini ya kalau sudah matang di bawahnya itu sudah kecoklatan setelah cookiesnya dingin langsung saya tata di dalam toples seperti ini satu resep ini menghasilkan 800 gram cookies jadi hasilnya sangat banyak ya satu toples ini isinya 500 gram teman-teman yang suka coklat wajib cobain cookies yang satu ini rasanya sangat enak dan teksturnya juga sangat renyah dan sangat lembut pokoknya recommended banget deh wajib cobain ya oke teman-teman cukup sekian ya video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati